Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Menantangnya Wilokerti Aku hendak menagih nyawa putraku Yang telah kau ambil dengan pengis Seru Tumgung Mayang Sambil mengacungkan pedangnya Tidak akan kubiarkan kau lolos lagi kakang Mayang Kali ini Kita lihat siapa yang tumbang lebih dulu Balas Tumgung Wilokerti Yang sama-sama mengacungkan pedangnya Baik Tumgung Mayang Maupun Tumgung Wilokerti Kini segera memaju kudanya ke depan Dan sekejap kemudian Terjadilah pertempuran yang sengib Di antara kedua orang itu Keduanya Kini saling mengeluarkan ajian-ajian sakti Dan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya Untuk saling menjatuhkan satu sama lain Di sayap kanan kekuatan bajang Tumgung Surotipo Dengan seluruh pasukan berkudanya Kini terus merengsek menerobos ke inti kekuatan pasukan bajang Dengan sangat ganas Tumgung Surotipo Mengamuk di atas kudanya Dengan tombak pusaka Kiai Bugajimo Sudah tidak terhitung lagi Berapa banyak nyawa prajurit bajang Yang telah melayang di tangannya Dan bagi mereka yang masih bertahan hidup dari serangannya Langsung diinjak-injak oleh Kiai Wirotoro Kuda tunggangan sang Tumgung Yang teramat berkasa hidup Betapa geramnya Kini Tumgung Dirkopuro Mendapati pasukannya terus ditekan Dan dibantai sepemikian Berupa oleh Tumgung yang masih muda tersebut Ia pun Kini segera memaju kudanya Ke hadapan Tumgung Surotipo Dengan teramat geram Wajah Tumgung Dirkopuro Kini memerah Sambil mengacungkan tombak pusakannya Kepada Tumgung Surotipo Tindakan pengecutmu cukup sampai disini Surotipo Sudah terlalu banyak Kuhabisi prajurit-prajurit bajang Sekarang hakapi aku Tirkopuro Tantang pengimpin prajurit bajang Di sayap kanan medan perang tersebut Bagus Kalau begitu Monggo silahkan maju Tuan Tumgung Jangan sampean hanya berlindung Di balik prajurit kerdil sampean saja Cipir Tumgung Surotipo Kelakuanmu berbeda jauh Dengan almarhum ramahmu Kini akan kukirim kamu Untuk menemui ramahmu di dasar akhirat Hai Tumgung Dirkopuro menutup ucapannya Dengan memaju kudanya Dan kemudian mengacungkan tombak pusakannya ke depan Dalam sekejap Malah Tumgung Dirkopuro yang terkejut Karena melihat pancaran Dan juga hawa maut dari tombak lawannya itu Hatinya kini bergetar Mendapati hawa maut dari tombak Tumgung Surotipo Perang tanding diantara kedua Tumgung yang berbeda generasi tersebut Kini tidak dapat dielakkan Pertarungan diantara kedua Pemimpin kesatuan prajurit itu Berjalan sangat sangit Keduanya saling mengeluarkan Kemampuan terbaiknya Untuk saling menjatuhkan Namun alangkah terkejutnya Tumgung Dirkopuro Ketika pada suatu ketika Terjadi pentrokan tenaga dalam Di antara mereka Ternyata Tenaga dalam dari lawannya Itu sungguh luar biasa Mungkin beberapa tingkat Di atas dirinya Maka kini dia pun berusaha Untuk sebisa mungkin Menghindari pentrokan tenaga dalam Dengan Surotipo Tenaga dalam dari Tumgung Surotipo Memang sungguh dasar Terus setiap gerakannya Ditimbul angin deras Yang dapat membuat Ngilu orang-orang di sekitarnya Apalagi angin yang ditimbulkan Dari mata tombak Iai Begat Jiwo Mampu memotong Ranting-ranting pohon Dan juga menggores kulit Siapapun Yang berada di dekatnya Maka tidak terbayangkan Bagaimana lawannya itu Terkena babuk Atau tusuk oleh Tombak pusakannya tersebut Namun teman-teman Tumgung Dirkopuro Bukanlah anak kemarin sore Ia sudah banyak makan asam garam Dalam pertempuran dan peperangan Ia dengan cepat Menguasai dirinya kembali Dan ia pun Melatih di lawannya Yang memiliki kemampuan Dan tenaga Dalam jauh diatasnya Itu dengan sabar Ia tidak terlalu Terburu nafsu Untuk melakukan Serangan-serangan tipuan Dan juga Untuk memancing lawannya Namun sayangnya Taktik dari Sang Tomgung Pacang Tersebut Tidak membuahkan hasil Karena lawannya kali ini Ini adalah sulotipo Yang telah dikembleng Dengan berbagai ilmu kesakian Oleh almarhum ramahnya Dan juga gurunya Yaitu Kisuryong Alam Ia juga menjadi Abdi kepercayaan Dari sang senopati Bukan tanpa alasan Otak terdasri Temenggung Surotipo Kemudian segera bekerja Untuk dapat Menyelesaikan Pertumpuran ini Dengan lebih cepat Pada satu kesempatan Temenggung Surotipo Pura-pura lengah Sehingga Tombak pusaka Temenggung Dirgopuro Bisa dengan Leluasa Menusuk dada kirinya Namun Secara tiba-tiba Temenggung Surotipo Memutar tombaknya Di bagian bawah tombaknya Untuk menangis mata tombak lawannya Sehingga Tombak dari Temenggung Dirgopuro Berputar ke atas Dan nyaris terpental Dari kedua tangannya Alangkah terkejutnya Temenggung Dirgopuro Ketika tombak pusakannya Nyaris terpental Oleh sebekan Di bagian bawah tombak Memutar Contohnya Kini berdeguk Dengan gecak Kedua telapak tangannya Yang tadi Menggegang tombak Kini menjadi kesemutan Akibat Bentrukan tenaga dalam Dengan perurat tinggi Dari metaram tersebut Ternyata Tenaga dalam dirinya Masih jauh Di bawah tingkatan tenaga Dalam milik Temenggung Surotipo Malahan Mata tombak Pusaka sang Temenggung Pajang tersebut Juga patah Karena terbentur Bagian bawah Nandian tombak Temenggung Surotipo Yang teramat atos Karena dialiri Oleh tenaga dalam Yang hebat Dari pemilik Kajian liman Seu Mendapati Temenggung Tirikopuro Yang masih terkesima Hal itu Tidak disiasakan Oleh temenggung Surotipo Ia Kemudian Segera Menyodohkan tombaknya Kedepan Untuk menusuk Dada temenggung Tirikopuro Yang masih Dalam keadaan Lengah tersebut Temenggung Tirikopuro pun Kini segera Mementangkan Landian tombaknya Untuk menahan tusukan Dari tombak Temenggung Surotipo Kayu jati Yang menjadi Landian tombak Dari temenggung Tirikopuro pun Kini patah Bahkan Bagian patahannya Kini berubah Menjadi arang Akibat kesaktian Dari tombak Kiai Begat Jiwo Temenggung Surotipo Tidak memberi Kesempatan Pada temenggung Tirikopuro Untuk memilihkan Langkah selanjutnya Atau mengambil Nafas barang sejenak Karena Mereka dalam Keadaan Sedang berperang Mokti Atau mati Maka kini Temenggung Surotipo pun Menyapetkan tombaknya Menyasar ke leher Lawannya itu Tidak ada Pilihan lain Temenggung Tirikopuro pun Terpaksa Melompat ke atas Dan melepaskan Tali kegang kudanya Dan kemudian Menghunus Keris pusakanya Namun rupanya Ini adalah Serangan Tipuan Dengan secepat Gilat Temenggung Surotipo Segera menusukkan Tombaknya ke atas Untuk menyasar Perut dari Lawannya itu Terdengar Kini cerit Kesakitan Dari Temenggung Tirikopuro Ternyata Mata Tombak Yebega Jiwo Tepat Menusuk Perut Di bagian Kanannya Darahnya Kini Memancur Keluar Dari lubang Luka Temenggung Tirikopuro Temenggung Tirikopuro Pun kini Jatuh ke tanah Ia menggeliat-geliat Kemudian Muntah darah Dan kemudian Tidak berketik lagi Dengan luka Yang menganga Di bagian Perut Bagian kanannya Temenggung Tirikopuro Telah kukur Temenggung Tirikopuro Telah kukur Seru Para prajurit Bacang Yang menggema Kesan Tero Arena Dari atas Kudanya Temenggung Suratiba pun Kini menjurah Hormat Pada jenazah Dari Temenggung Tirikopuro Sebagai penghormatannya Yang terakhir Kepada lawannya Tersebut Ia pun Kini Mempersilahkan Empat orang Pasukan Bacang Untuk membawa Jenazah Dari Temenggung Tirikopuro Setelah itu Temenggung Suratiba pun Kembali Memimpin Pasukannya Untuk Menggempur Kekuatan Bacang Sambil Menyerukan Semangat Kepada para Prajuritnya Di sayap Kiri Medan Pertempuran Temenggung Mayang Juga berhasil Menghabisi Temenggung Wilaukerti Untuk Menakih Hutang Jiwa Putranya Yang telah Dibunuh Oleh Temenggung Wilaukerti Temenggung Wilaukerti Tewas Dengan Sekucur Tubuh Yang Hangus Terkena Pukulan Aci Pamukas Batik Keni Milik Temenggung Mayang Yang terkenal Sangat Dahsyam Temenggung Wilaukerti Telah Gugur Seru Para Pasukan Pajang Yang kembali Membuat Moral Pasukan Pajang Jatuh Mengemah Hal ini Kemudian Terdengar Sampai Di telinga Kanjeng Sultan Hati Wicoyo Kanjeng Sultan Pun Kini Menghela Nafas Berat Dengan Wajah Yang Muram Ia Harus Mengakui Kehebatan Perang Para Prajurit Mataram Yang Banyak Diremehkan Oleh Para Panglima Perang Pajang Tersebut Perang Kini Terus Berkecamuk Beberapa Saat Kemudian Namun Ketika Matahari Terkelincir Ke arah Barat Sesuai Dengan Aturan Dan Adat Paperangan Yang Berlaku Perang Pun Kini Dihentikan Trompet Sangka Kala Dari Kedua Belah Pihak Kini Ditium Para Prajurit Yang Masih Hidup Sibuk Menggotong Kawan Mereka Yang Telah Dewas Atau Terluka Ke garis Belakang Peratahanan Mereka Masing-Masing Ditenda Kanjeng Sultan Hatiwi Joyo Semua Panglima Perang Pajang Datang Untuk Menghadap Dan Melaporkan Jalannya Perangan Kanjeng Sultan Hatiwi Joyo Menerima Laporan Tersebut Dengan Wajah Yang Muram Kalian Sombong Tak Kabur Dan Jumowo Itulah Yang Harus Aku Katakan Pada Kalian Semua Semprot Kanjeng Sultan Hadimi Joyo Kepada Seluh Panglimanya Terutama Akibat Tim Temak Dan Tuban Selaku Panglima Besar Dalam Pemberangan Ini Jangankan Langsung Memukul Mundur Kekuatan Mentaram Kita Malah Kerilangan Dua Orang Temenggong Dan Belasan Lurah Dalam Pertempuran Tadi Siang Lanjut Kanjeng Sultan Maafkan Kami Romo Sultan Kami Tidak Mengira Mereka Akan Berani Membokong Dari Sisi Luar Sayap Kita Tetapi Walau Bagaimanapun Kita Berhasil Menekan Mereka Mereka Tidak Bisa Mendekati Garis Pertahanan Kita Jawab Atipat Tim Temak Buduh Buduh Kamu tahu Kenapa Mereka Tidak Mendekati Garis Pertahanan Kita Itu Karena Mereka Hanya Bersikap Bertahan Saja Makanya Mereka Terus Bertahan Di Garis Pertahan Mereka Tanpa Bergerak Untuk Maju Itulah Mengapa Pasukan Berkuda Mereka Yang Berhasil Memotong Sayap Kita Tidak Terus Menerobos Maju Melainkan Bergerak Memutar Kembali Garis Pertahanan Mereka Untuk Bergabung Dengan Inti Kekuatan Metaram Sehingga Mereka Tidak Tersesat Terlalu Jauh Kedalam Barisan Kekuatan Kita Dan Terhindar Dari Jarak Tembak Meriam Meriam Serta Anak Panah Kita Tugas Mereka Hanya Mengganggu Dan Memecah Kekuatan Pasukan Kita Maafkan Bodohan Hamba Romo Sultan Ucap Atipati Tembak Sambil Mencurah Hormat Mohon Hampun Romo Sultan Itulah Sebabnya Dari dulu Saya Mengingatkan Bahwa Kita Harus Berhati-hati Karena Disana Ada Orang Lijik Seperti Kijuru Mertani Sahut Atipati Surabaya Mau Ada Seratus Orang Pun Yang Seperti Kijuru Mertani Itu Tidak Menjadi Soal Kita Unggul Dalam Persenjataan Dan Juga Jumlah Pasukan Kalau Romo Sultan Mengizinkan Sekarang Juga Saya Akan Memimpin Seluruh Kekuatan Kita Untuk Menghancurkan Metaram Dalam Sekali Gebuk Tidak Perlu Lagi Kita Terlalu Banyak Memikirkan Soal Taktik Ucap Atipati Tuban Dengan Bersungut Sungut Karena Amat Marah Dengan Kenyataan Siang Tadi Itulah Yang Aku Bilang Dengan Sombong Jumawa Dan Takabur Apa Kamu Tidak Bisa Melihat Bahwa Tadi Siang Pun Mereka Telah Berhasil Menjebak Kita Pikirkan Baik Baik Bagaimana Kalau Mereka Telah Menyiapkan Jebakan Jebakan Yang Lain Untuk Kita Hardik Sultan Hatipi Coyo Yang Marah Dengan Ucapkan Dari Menantinya Tersebut Dan Kamu Kanjeng Sultan Menoleh Pada Adipati Surabaya Kicur Mertani Itu Bukan Orang Yang Lecik Tetapi Dia Adalah Ahli Taktik Dan Strategi Yang Mumpuni Kalian Ingat Dulu Berkat Taktiknya Pula Kita Berhasil Mengalahkan Negeri Jipang Yang Jauh Lebih Kuat Daripada Bacang Kanjeng Sultan Hati Wid Coyo Kemudian Berdiri Dari Duduknya Dan Kemudian Berjalan Mengelilingi Para Panglima Perangnya Yang Kini Menundukkan Kepala Dalam Peperangan Sejatinya Tidak Ada Orang Yang Lijik Karena Hasil Peperangan Hanya Mukti Ata Mati Pihak 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 Bisa Menerapkan Taktik Dan Strategi Yang Tepat Yang Bisa Menangkan Sebuah Peperangan Meskipun Jumlah Mereka Sedikit Dan Juga Kalah Dan Persenjataan Jadi Maksud Romo Kita Akan Kalah Apakah Romo Sultan Mengecilkan Keberanian Dan Juga Kedidayaan Para Prajurit Bacang Tanya Atibat Intema Semua Yang Hadir Kini Terkejut Dengan Ucapan Dari Atibat Intema Yang Berani Tersebut Dari Kata-katamu Aku Bisa Langsung Tahu Kalau Kamu Sedang Dikuasai Oleh Amarah Dan Orang Yang Sedang Dikuasai Oleh Amarah Tidak Akan Bisa Berpikir Dengan Jernih Sehingga Mudah Terperangkap Oleh jebakan Musuh Tegur Kanjeng Sultan Seraya Menatap Tajam Pada Menantunya Tersebut Mohonampun Roma Sultan Saya Minta Maaf Ucap Atibat Intema Yang Tergetar Hatinya Karena Karena Melihat Tatapan Tajam Dari Kanjeng Sultan Hati Wid Joyo Yang Aku Maksud Bukan Untuk Memuji Kijuru Mertani Tetapi Untuk Bertanya Kepada Kalian Apakah Di Antara Kalian Ada Seseorang Yang Bisa Berpikir Cerdas Untuk Mengatur Siasat Seperti Kijuru Mertani Kanjeng Sultan Hati Wid Joyo Kemudian Duduk Kembali Di Atas Kursinya Ia Kembali Berujar Dengan Sambil Menatap Tajam Kepada Seluruh Panglima Perannya Kalian Ingat Bagaimana Diawijaya Dari Mojopait Berhasil Mengalahkan Prabu Jayakatuang Dari Kediri Padahal Kekuatan Majapait Saat Itu Sangat Kecil Jika Dibandingkan Dengan Kekuatan Kediri Diawijaya Berhasil Menipu Para Prajurit Mongol Untuk Membantunya Untuk Menyerbu Kediri Itu Semua Berkat Siasat Yang Cerdas Dari Aryo Wiro Rojo Berkat Siasat Dari Aryo Wiro Rojo Pasukan Gabungan Mojopait Madura Dan Mongol Berhasil Melululantakan Pasukan Kediri Yang Berjumlah Jauh Lebih Besar Hanya Dalam Waktu Setengah Hari Ujar Kanjeng Sultan Hatwi Joyo Sekarang Apakah Kalian Mengerti Dengan Apa Yang Aku Maksud Tanya Kanjeng Sultan Kepada Semua Yang Hadir Semua Yang Hadir Pun Kini Menjurah Hormat Sekarang Sekarang Apakah Apakah Ada Di Antara Kalian Yang Bisa Memikirkan Siasat Untuk Membayar Kekalahan Kita Hari Ini Pada Mataram Besok Pagi Patih Moncon Negro Pun Kini Mengaturkan Sembah Mohon Ampun Kanjeng Sultan Menurut Saran Hamba Gelaran Perang Garudong Layang Kita Masih Sesuai Untuk Menghadapi Metaram Yang Harus Kita Ubah Hanya Penempatan Posisi Pasukan Saja Bagaimana Maksud Muad Dipatih Kita Akan Fokuskan Serangan Di Tengah Di Bagian Baruh Burungnya Karena Saya Lihat Pasukan Metaram Di Bagian Tengah Hanya Berusaha Untuk Bertahan Dan Menyerang Dari Jarak Jauh Oleh Pasukan Panah Untuk Serangan Jarak Dekat Mereka Hanya Mengandalkan Pasukan Berkuda Mereka Di Kedua Sisi Sayap Lalu Alih-alih Pasukan Gajah Kita Dipakai Untuk Disebar Di Semua Lini Kita Konsentrasikan Saja Seluruh Kekuatan Pasukan Gajah Kita Untuk Mengacurkan Pertahanan Di Bagian Tengah Yang Menjadi Inti Kekuatan Metaram Mereka Pasti Akan Kocar Kacir Oleh Kekuatan Pasukan Gajah Kita Maka Kekuatan Di Kedua Sisi Sayap Mereka Pun Akan Dipanggil Untuk Mertahankan Inti Kekuatan Mereka Di Tengah Setelah Pasukan Sayap Mereka Ditarik Ke Bagian Tengah Maka Kita Akan Kerahkan Pasukan Berkuda Di Kedua Sisi Sayap Untuk Balas Menekan Kedua Sisi Sayap Mertaram Maka Mertaram Akan Tertekan Dari Semua Lini Papar Kipatih Motonegoro Mendengar Paparan Itu Kanjeng Sultan Hadiwi Coyo Mengangguk Angguk Setuju Dengan Usulan Dari Patih Tersebut Bagus Dinda Patih Terapkan Taktikmu Dan Balas Kekalahan Kita Hari Ini Sentikodawo Kanjeng Kusti Sembah Patih Motonegoro Temenggung Leksopuro Panggil Kanjeng Sultan Hadiwi Coyo Hambah Kusti Sembah Temenggung Leksopuro Besok Kamu Yang akan Memimpin Pasukan Gajah Kita Yang bergerak Sesuai Dengan Taktik Dari Patih Motonegoro Sentikodawo Kanjeng Kusti Dan Satu Lagi Siapa Yang Berhasil Membunuh Temenggung Wilokerti Menurut Laporan Yang membunuh Temenggung Wilokerti Adalah Temenggung Mayang Dan yang Membunuh Temenggung Tirgopuro Adalah Seorang Perwira Muda Yang Bernama Temenggung Surodipo Dia 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 Putra Putra Dari Mantan Penggawa Pajang Yaitu Almarhum Kiwiro Joyo Orang-orang Metaram Menjulukinya Sebagai Elang Metaram Jawab Kipatih Moconegoro Mayang Dengus Kanjeng Sultan Hadwi Joyo Putra Kiwiro Joyo Bukankah Ia yang Kalian Laporkan Sebagai Pemimpin Pasukan Metaram Yang telah Membebaskan Si Mayang Dan juga Membunuh Temenggung Surontano Serta Membantai Hampir Nyaris Seribu Pasukan Kita Di Hutan Jati Jajar Leraskan Jekusti Jawab Patih Moconegoro Kalian Berhati-hatilah Pada Mereka Berdua Karena Merekalah Panglima Andalan Dari Metaram Namun Karena Itu Juga Jika Kalian Berhasil Menghabisi Mereka Berdua Maka Kekuatan Metaram Akan Bincang Dan Goyah Mereka Tinggal Memiliki Senopati Sebagai Orang Yang Dapat Dian Maka Jika Salah Satu Saja Dari Mereka Berdua Berhasil Kalian Bunuh Angger Senopati Pasti Akan Turung Langsung Kemedan Peperangan Dan Itu Akan Menjadi Kesempatan Kalian Untuk Meringkus Angger Senopati Dan Membawanya Ke Hadapanku Hidup Atau Mati Sendikoh Tahu Kanjeng Gusti Kami Akan Mengincar Temunggong Surodipo Dan Temunggong Mayang Kami Akan Mengerahkan Orang-orang Terbaik Kami Ujar Atipatintemak Ya Lakukanlah Tetapi Kalian Juga Harus Berhati-hati Jangan Sampai Kalian Konyol Karena Jatuh Kedalam Perangkap Musuh Atau Meremehkan Mereka Sekarang Bubarlah Beristirahatlah Agar Besok Kalian Sekar Bukar Untuk Melanjutkan Peperangan Pongkas Kanjeng Sultan Hati Widjojo Sampai Terima kasih.